Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi terkait maraknya selebgram dan artis yang diduga terlibat melakukan promosi judi online bakal ditunjuk menjadi duta anti-judi online sontak menghebohkan warganet. Baru-baru ini, sosok artis sekaligus modal dan presenter televisi, Wulan Guritno, tengah terseret kasus dugaan promosi situs judi online. Namun pihaknya mengaku bahwa sang artis adalah korban. Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan ia ingin agar artis Wulan Guritno menjadi duta anti-judi online. Budi menyebut Wulan Guritno tidak tahu bahwa yang dia promosikan itu ternyata judi online. Selain itu, berdasarkan pengakuan Wulan Guritno di media sosial, artis tersebut berpikir yang dia promosikan adalah game online. Menurut Budi, para artis yang diduga mempromosikan judi online bisa dibina untuk menjadi duta anti-judi online. Untuk dari pernyataan Menkom Info tersebut akhirnya mengundang kontroversi di dunia maya, hingga menuai beragam respon komentar dari para warganet. Banyak netizen yang mempersoalkan perlakuan khusus yang diberikan terhadap para artis maupun selebgram yang diduga melakukan promosi judi online, seakan-akan lebih diistimewakan. Sedangkan jika rakyat biasa yang terkena kasus serupa, biasanya justru malah langsung dihukum pidana. Sementara itu, artis berusia 42 tahun tersebut dijadwalkan bakal menjalani pemeriksaan di Bares Krim Mabes Polri pada pekan ini. Faradevanti, GoTV News, melaporkan.